Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to Fathia Bias channel Dan kali ini aku mau ngasih tau Best Eyebrow Product 2017 Woooo Oke langsung aja Without further ado let's go and let's jump right in Oke disini aku mau ngebagi menjadi 3 kategori Yang pertama itu adalah kayak eyebrow primernya Terus yang kedua adalah si eyebrow productnya Baik itu pensil maupun powder Dan yang terakhir itu adalah eyebrow mascara Aku mulai dari eyebrow primernya Aku cuma punya 2 yang aku suka banget Yang pertama itu adalah dari NYX Control Freak Eyebrow Gel Ini tuh aku pake sebelum pake eyebrow product Aku sisirin dulu Dia jadi ngebuat alisku lebih raki Dan kayak udah mulai agak kebentuk sebelum diisi Dan aku menggunakan ini dari pertama kali aku Ngenal namanya kayak eyebrow primer gitu Inilah juaranya Sampai akhirnya ada yang menggantikan dia Dan gak pernah berubah sama sekali sampai sekarang Kalian pasti tau aku bilang ini adalah salah satu holy grail aku Ini dari Benefit Brow Vogue Conditioning Primer Ini tuh selain jadi eyebrow primer Juga ada vitaminnya jadi bisa numbuhin alis juga Aku suka banget dan ini bener-bener kayak ngebikin alis aku ngebentuk gitu Dan dia gak gerak baru pas diisi tuh jadi lebih gampang gitu deh pokoknya Ini dua ini juara banget Oke selanjutnya adalah yang ngisi-ngisi alisnya Dan ini adalah yang bener-bener aku pake hampir setiap hari Jadi kayak aku punya beberapa Yang satu disini, yang satu disini, yang satu disini Dan itu selalu aku pake gitu Oke yang pertama yang aku suka banget ketika aku pengen bikin alis yang bener-bener on point Dan wuhh rapi banget Itu biasanya aku pake pensi alis yang ujungnya tuh kecil Aku ada dua yang bener-bener precise banget Yang pertama itu adalah dari BLP Ini by Zipara Brow Definer yang warna dark brown Kalau aku gak salah Ini bener-bener kecil banget Terus warnanya tuh bener-bener coklat Keliatan gak sih? Ini warnanya tuh bener-bener coklat Yang sesuai banget sama alis aku Alis aku kan hitam Tapi kalau aku pake warna hitam Nanti jadi ngeblok banget Nah ini tuh warnanya coklat tua Dan kayak bagus aja gitu Bener-bener precise banget Ntar tinggal diisi Terus udah tinggal bisa pake mascara Bagus banget on point Atau kalau kalian pengen coba juga merek lain Itu ada dari LA Girl Ini Shady Slim Brow Pencil Yang warna blackest brown Sana juga dia seuprit gitu Dan warnanya lebih tua Daripada si BLP Tapi sama-sama creamnya sama Dan hasilnya juga sama Dan yang aku paling suka Dia juga ada spoolie-nya Jadi enak banget Kalau gue ngerapihin alis gitu Terus lanjutnya adalah Pensil alis yang biasa Yang dirawat bentuknya Aku suka cuma satu Ini dari Buji Oh itu aku pernah bikin One Brand Makeup Tutorial Dan aku bilang ini bagus banget Kenapa aku bilang bagus? Karena ini pensil yang warnanya Bener-bener sesuai banget Sama alis aku Kalau mau bikin kayak natural stroke gitu ya Ini tuh bener-bener warnanya persis banget Kayak warna alis aku Abu-abu tua Jadi tuh kayak aku pake ketika Pengen hasilnya bener-bener kayak Natural banget gitu Aku pake ini Dan harganya kalau gak salah juga Murah deh Gak sampe 100 ribu Nah terus aku juga punya pensil alis Yang bentuknya itu agak pipih Kalau tadi kan kayak bener-bener slim kayak pensil Kalau ini tuh bener-bener pipih Aku punya tiga yang aku suka Dari tahun lalu bahkan ya Yang pertama itu adalah dari Etude House Ini Etude House Drawing Eyebrow Aku yang warna Aku gak tau aku warna apa Tapi sih setau aku ini warnanya Warna coklat tua gitu Ini warna coklat tua Ini tuh creamy Tapi gak yang creamy banget Aku tuh gak suka yang terlalu creamy Kayak yang weh gitu Nanti jadinya gampang ilang Tapi kalau yang terlalu keras Juga sakit Dan bisa ngerontokin bulu alis gitu loh Jadi ini konsistensinya pas banget Dan harganya murah banget Di Etude House Kayaknya gak sampe 100 ribu deh pokoknya Terus juga aku suka dari The Face Shop Designing Eyebrow Pencil Ini yang warna 05 Dark Brown Ini warnanya aku suka banget Dia itu meskipun dark brown Tapi kebanyakan coolnya Jadi kayak abu-abunya lebih banyak Daripada coklatnya Sama konsistensinya sama Etude House sama Kalau aku disuruh mirip Entah The Face Shop atau Etude House Kayaknya aku kan lebih mirip The Face Shop Karena hasilnya itu dia agak lebih Keras dikit texture-nya Dibanding si Etude House Sama satu lagi merek ya Yang beneran Emang dari dulu Dia itu juara banget Kalau bikin buat alis Dari Benefit Ini Benefit Goof Proof Brow Pencil Aku yang nomor 3 Ini juga warnanya sama-sama Dark brown juga Meskipun dia agak light Dibanding yang lain Tapi ini juga cocok banget Di alis aku Kalau mau yang agak natural Gak terlihatan Nyentrong banget gitu Selalu pakai ini Terus ada Spoolie-nya Pokoknya aku tuh Kalau nyari Eyebrow Pencil Lebih bagus yang ada spoolie-nya Jadi kayak sekaligus Gak usah pakai Sepulie terpisah gitu Terus ini ada 2 brow powder Yang pertama yang aku suka Itu adalah dari Anastasia Beverly Hills Yang brow powder duo Warna ash brown Ini juga aku pernah ngasih tau Kalau ini salah satu brow powder Yang aku suka banget Karena warnanya Bener-bener ash brown Jadi coklat Tapi coklat ngabu gitu loh Abu-abu gitu Aku suka banget sama ini Sama satu lagi Ini adalah brow product Dari Indonesia BLT Ini adalah brow powder By Lizzy Parah Ini yang warna apa ya Pokoknya ini yang Warna paling tua juga deh Aku pernah bikin first impression-nya juga Dan ini tuh sebenernya mirip banget sama Sephora Ada persis banget kayak gini Tapi dia warnanya hitam Ini tuh aku pakai Jadi kayak udah aku nge-define Aku bikin frame-nya Aku isi pakai ini Jadi lebih tebal di ujung Terus tinggal dibaur-baurin ke tengah Ke depan Terus aku pakai spoolie Aku rapin jadi bikin ombre-nya Jadi bagus gitu Bagus banget Oke sekarang aku punya mascara alis Ada empat Yang pertama itu Yang aku sering banget Aku pakai itu adalah Dari L'Oreal Ini L'Oreal Brow Stylish Plumper Yang warna dark brown Ini dua bentukannya Udah gak ada tulisannya bahkan Karena segitu aku sukanya pakai Ini tuh warna coklat tua Dan ini selain ngasih warna Dia juga kayak ngasih dimensi alis kita Dia kayak gak alisnya gak nge-flat doang Tapi kayak ada bulu-bulunya gitu Terus yang kedua yang aku suka itu Adalah dari Essence Make Me Brow Ini sama juga Eyebrow Gel Mascara Warnanya juga gelap juga Dan ini warnanya sebenernya mirip sama yang tadi L'Oreal Dan karena dia kecil Jadi kayak gampang banget dibawa kemana-mana Terus kalau misalnya aku pengen Lebih ngebuat dimensi banget gitu Aku selalu pakai ini Dari Benefit lagi Ini 3D Brow Tones Yang warna 4 Ini itu warnanya Coklat muda Aku awalnya juga bingung kok Ini seriusan bagus gak sih? Gimana caranya dia bisa bikin bagus? Ternyata emang kayak gitu Ketika kita udah pake alis Ini kan tebel hitam nih Misalnya coklat tua gitu Terus ketika kita pake ini Warnanya kan coklat muda ya Kita pake ini Dia akan memberikan dimensi Bulunya tebel dan Berber gitu loh Kayak bulunya tuh ada dimensinya gitu Aku suka banget pake ini Ketika aku ngerasa Kok alis aku kayak flat banget Aku pake ini Dan ini kayak yang aku pake sekarang Meskipun dia kayak Coklat divine gitu Tapi masih ada kayak dimensi texture Si alisnya gitu Pake ini Sama yang terakhir itu adalah Ini gak ada warnanya Dari Benefit lagi Ini Ready Set Brow Ini aku pake ketika Aku udah cocok banget Sama warna alis aku Udah bagus Udah kayak cuma tinggal di set doang Aku pake si ini Ready Set Brow Seperti namanya bagus banget Dan aku sebenernya udah pake ini Dari bertahun-tahun yang lalu Cuman kan packagingnya udah berubah sekarang Dan sekarang bentuknya seperti ini Ini ya Udah deh Ibrow produknya selesai Thank you so much for watching my video Don't forget to like, comment, and subscribe Please comment di bawah Kalian setuju apa enggak Atau kalian punya sesuatu yang baru Yang bisa aku cobain And there thank you so much See you all Blah 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 Yeah bye bye See you on my next video Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mwah